selamat menikmati selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang woton yang akan kaya raya karena 10 woton ini diprediksi akan mendapatkan lonjakan rezeki dan harta yang tak terduga di sepanjang bulan Ramadan atau bulan puasa menurut kitab Primbon Jawa Bulan suci Ramadan 2024 yang tinggal hitungan hari akan membawakan berkah pada sejumlah woton kelahiran menurut Primbon Jawa Momentum Ramadan 2024 selain menjadi waktu panen pahala juga akan menjadi ladang panen rezeki bagi sejumlah woton kelahiran Keuangan para woton bejo tersebut akan meningkat pesat hingga mendongkrak perekonomian menjadi makin sejahtera dalam kurun bulan Ramadan 2024 Menurut Primbon Jawa, ada beberapa woton yang akan mendapatkan rezeki tak terduga yang datang dari segala arah yang membuat dirinya langsung bisa sujud syukur Kitab Primbon Jawa mengatakan beberapa woton ini termasuk woton yang sangat beruntung atau bejo karena akan segera mendapatkan kejutan rezeki Lantas apa saja kah woton yang akan kaya raya karena diprediksi akan mendapatkan harta dan rezeki tak terduga di bulan Ramadan ini menurut kitab Primbon Jawa Simak pembahasan selengkapnya agar dapat jawaban lengkap Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Dan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Ramalan Primbon dan ilmu titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Berikut ini penjelasan selengkapnya di mana urutan pertama adalah woton Rabu Pahing Woton Rabu Pahing memiliki jumlah noktu 16 Terdiri dari hari Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran Pahing berjumlah 9 Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno Woton ini memiliki watak selalu teduh dan menyejukkan ia juga penyabar Selain itu ia juga penolong dan tidak pendendam dalam pergaulan Woton ini berpenampilan sederhana dan pandai bergaul karena pintar mengambil perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya Orang yang lahir di woton Rabu Pahing merupakan seorang pekerja keras dan tidak suka menunda-nunda waktu serta fokus pada kemampuannya Hal ini membuat tercapainya apa yang dia inginkan bahkan rezeki nomplok pun akan didapatkan dalam waktu dekat atau di dalam bulan Ramadan 2. Woton Senin Pahing Woton Senin Pahing memiliki jumlah noktu 13 Terdiri dari hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran Pahing berjumlah 9 Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir di woton Senin Pahing cenderung pemalu dan pendiam Ia tergolong dalam kategori orang introvert Orang yang lahir di woton ini memiliki karakter lakuning lintang Artinya ia suka menyendiri dan tertutup namun ia memiliki sifat yang baik Suka menolong dan sabar Maka tak jarang kebaikannya sering dimanfaatkan oleh orang lain untuk situasi yang tertentu Orang yang lahir di woton Senin Pahing orangnya pekerja keras Bisa bekerja di segala bidang, serius, dan teliti untuk melakukan pekerjaan Hal ini yang membuat tercapainya apa yang dia inginkan bahkan rezeki nomplok pun akan didapatkan di dalam bulan Ramadan Tidak hanya itu, menurut Kitab Primbon Jawa kuno Ia dianggap sebagai pembawa rezeki karena memiliki garis rezeki sangat baik 3. Woton Jumat Pahing Woton Jumat Pahing memiliki jumlah neptu 15 Terdiri hari-hari Jumat memiliki nilai 6 dan pasaran pahing berjumlah 9 Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir woton Jumat Pahing memiliki watak lakuning serengenge Artinya memiliki banyak sifat baiknya dibandingkan sifat buruknya Sifat baik yang dimilikinya yaitu mandiri, tekun, bertanggung jawab, dan setia Ia juga dikenal muda bergaul, dermawan, dan suka menolong orang yang sedang kesulitan Hal ini yang membuat ia memiliki banyak teman dan disenangi orang banyak Orang yang lahir di Woton Jumat Pahing diramalkan mempunyai garis rezeki yang baik Jika bertemu dengan masalah ekonomi ia mampu menyelesaikannya dan mampu bangkit kembali Serta mampu sukses dengan cepat karena watak yang ia miliki yaitu pantang menyerah Sehingga cepat bangkit jika bertemu dengan masalah terkait keuangan Sehingga ia mampu menggapai impian hidupnya 4. Woton Kamis Legi Woton Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13 Terdiri dari hari Kamis memiliki nilai 8 dan pasaran Legi berjumlah 5 Pada dasarnya orang yang lahir di Woton Kamis Legi yaitu pekerja keras atau memiliki etos kerja yang tinggi Sehingga ketika memasuki usia produktif Ia cenderung mandiri dan mampu melakukan semuanya secara sendiri Selain itu ia seorang yang berharisma serta sangat bertanggung jawab Hal ini yang membuat cita-cita dan impian dalam hidupnya tercapai Yaitu rezeki yang selama ini diinginkan akan segera terkabul di bulan Ramadan atau dalam waktu dekat 5. Woton Minggu Wage Berdasarkan Kamis Kitab Primbon Jawa Kuno Woton Minggu Wage memiliki neptu 9 Terdiri dari hari Minggu memiliki nilai 5 dan pasaran Wage memiliki nilai 4 Menurut Primbon Jawa Woton Minggu Wage memiliki peruntungan masa depan yang baik Ia dianugerahi kecerdasan, berwawasan luas, dan berwibawa Ia juga tipe orang yang setia dan penurut Hal ini yang membuat cita-cita dan keinginannya akan segera terkabul di bulan puasa atau dalam waktu dekat 6. Woton Sabtu Pon Woton Sabtu Pon memiliki jumlah neptu 16 Terdiri dari hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Pon berjumlah 7 Orang yang lahir di Woton Sabtu Pon memiliki kematangan dalam spiritualitasnya Ia mudah memberi maaf pada orang-orang yang sudah menyakitinya bahkan ia mampu membalas kejahatan dengan kebaikan Orang yang lahir di Woton ini juga memiliki hati yang berwelas asih Suka menolong, dan tidak segan berbagi dengan orang yang membutuhkan Ia juga sabar dan pandai dalam mengatur emosinya sehingga ia dapat tempat terbaik dalam kehidupannya Orang yang lahir di Woton Sabtu Pon pekerja keras Bertanggung jawab, berwibawa, dan bijaksana dalam bertindak Ia pun fleksibel dan mampu beradaptasi di lingkungan ia bekerja Sehingga ia sangat dihormati dan hal ini yang membuat dirinya mampu meraih rezeki yang selama ini menjadi impiannya Dan keinginannya akan segera terkabul di bulan puasa dan dalam waktu dekat 7. Woton Minggu Pon Hari Minggu nilainya 5 dan pasaran Pon nilainya 7 Sehingga jumlah neptu Waton ini adalah 12 Waton ini memiliki sifat yang penolong serta selalu berhati-hati dalam bertindak Dirinya merupakan pribadi yang tekun, rajin dan pantang menyerah Serta selalu menjalin tali silaturahmi kepada lingkungan dan rekan kerja Sehingga akan memperluas jaringan bisnisnya 8. Woton Selasa Wage Hari Selasa nilainya 3 dan pasaran Wage nilainya 4 Sehingga neptu Waton dari Selasa Wage adalah 7 Waton ini sangat cermat dan teliti Serta serba memperhatikan dan mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya Dirinya tidak suka bergaul serta sangat fokus untuk mengembangkan usahanya Hal yang harus dihindari oleh Waton ini adalah menganggap dirinya sudah pintar dan tahu banyak hal 9. Waton Senin Wage Hari Senin nilainya 4 dan pasaran Wage nilainya 4 Sehingga neptu Waton dari Senin Wage adalah 8 Waton ini akan sangat peka dan sensitif dengan keadaan lingkungannya Dirinya merupakan seorang pemikir Itu akan memunculkan ide cemerlangnya Sehingga dari kreativitas serta selalu membangun tali silaturahmi kepada keluarga dan rekan kerjanya Dirinya akan mendapatkan jangkauan yang luas Untuk mengembangkan usahanya 10. Waton Selasa Pon Hari Selasa nilainya 3 dan pasaran Pon nilai 7 Sehingga neptu Waton dari Selasa Pon adalah 10 Waton ini adalah seorang pemberani yang berani mengambil resiko Dirinya akan selalu ulet dalam bekerja Serta tidak mudah menyerah untuk mengembangkan usahanya Waton ini sangat pandai dalam beradaptasi Serta selalu menjalin tali silaturahmi kepada keluarganya dan para rekan bisnisnya Sehingga akan membuat jaringan usahanya menjadi luas Demikianlah tadi ulasan 10 Waton mendapatkan rezeki mendadak di bulan puasa tanpa mereka tahu Menurut Kitab Primbon Jawa Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya